Kepulauan mahasiswa dan dosen sekolah tinggi ilmu ekonomi atau Setimandala Jember mengunjungi kantor pelayanan pajak atau KPP Pratama Jember. Mereka dikenalkan tentang alur, tugas, pelaksanaan dan proses pelayanan di setiap subbagian yang ada di kantor pajak. Kegiatan ini dilakukan sebagai edukasi kepada para mahasiswa tentang pentingnya pemenuhan kewajiban membayar pajak yang merupakan sumber terbesar pendapatan negara. Menurut data dari Direkturat Jenderal Pajak, sumber pendapatan negara dari penerimaan perpajakan mencapai 82,51 persen atau Rp1.786,4 triliun. Sedangkan pendapatan negara bukan pajak hanyalah 17,47 persen atau Rp378,3 triliun. Dan dari sumber hibah hanya sebesar 0,02 persen atau Rp0,4 triliun. Secara nasional, dari 265 juta orang penduduk hanya sebagian kecil atau sekitar 3 juta warga dan atau perusahaan saja yang patuh untuk membayar pajak. Sehingga jika kesadaran warga ditingkatkan menjadi 8 juta orang atau perusahaan saja yang membayar pajak, maka pendapatan negara bisa mencapai 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat dari Rp1.786 triliun. Menurut Kepala KPP Pratama Jember, Wisnu Indarto, target penerimaan pajak di Jember tahun ini adalah Rp941 miliar dan sudah terrealisasi sekitar 70 persen. Oleh sebab itu, pihaknya terus melakukan optimalisasi melalui pemeriksaan, penagihan, termasuk edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat termasuk kepada mahasiswa. Kepala KPP Pratama Jember ini membawa kabupaten di mana kami terdapat, terdaftar sekitar 30 ribu wajah-wajah. Kami tidak bisa menguasai semuanya dalam artian mengecek semua kewajiban. Selain untuk menambah wawasan mahasiswa tentang perpajakan, agar tidak hanya mengetahui teori-teori melalui berbagai buku literatur sahabat, edukasi semacam ini dinilai sangat penting, agar mahasiswa bisa memahami praktek perpajakan di lapangan. Hal ini juga merupakan bagian sinergi program antara Sti Mandala Jember dengan kantor pajak Pratama Jember. Ini untuk menambah wawasan mahasiswa, kalau selama ini mahasiswa hanya kuliah di kelas dari guru literatur, hari ini lebih lengkap wawasannya karena langsung berhadapan dengan praktek di bidang perpajakan. Sekaligus, ini bagian dari kerjasama sinergi program antara Sti Mandala di kantor pajak Pratama Jember. Tentunya nanti kami dari dunia pendidikan, mahasiswa kami bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan. Jadi selain sebagai wajib pajak, mahasiswa, sebagian dari akademik, insana akademik, ini tentunya harapannya memberikan manfaat bagi masyarakat, bisa membantu program-program pemerintah khususnya di bidang perpajakan. Mahasiswa mengaku sangat senang bisa mengetahui secara langsung bagaimana proses di kantor pelayanan pajak. Pajak sangat penting sekali untuk disitu dari yang diamati tadi bahwa penyelenggara 80% lebih dari pendapatan negara itu berasal dari penerimaan pajak itu sendiri. Itu ada beberapa kinerja di dalamnya seperti apa, akhirnya kami tahu, mulai dari kepala sebagian umum, mulai dari konsultasi pengawasan di 1, 2, 3, sampai ke pemeriksaan, ke penagian. Kami akhirnya tahu bagaimana pelayanan dari KPP pajak itu seperti apa untuk dikitar-kitar di wilayah, akhirnya kami tahu seperti apa kinerja itu. Dari Jembar, Tim Liputan Jembar 1 TV melaporkan.